Dalam konteks perjuangan da'wah, kita menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, kemudian kita harus ikhtiar, dan itu juga harus disertai dengan keyakinan bahwa Allah akan memberikan kemenangan. Bagaimana Ustadz menjelaskan itu dalam konteks perjuangan? Ya, nah, di situ kita bisa melihat bahwa ada area yang memang menjadi bagian dari kita untuk melakukan usaha, seperti area Mas Anya Siti Hajar itu. Dia naik, dia turun, dia naik. Dia tidak berhenti. Dia tidak sekedar berdoa, dia tidak sekedar menangis, dia tidak sekedar berharap, dia apalagi mengutuk, tidak. Dia tahu bahwa anaknya butuh air, maka dia mencari, dia ikhtiar. Dan ikhtiarnya, kalau bahasa anak muda sekarang itu pol-polan gitu. Tapi di sisi lain, dia menyadari bahwa, bahwa dia itu adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang diperintahkan untuk tinggal di situ. Dan di dalam, kenapa dia begitu ikhtiar, begitu kuatnya ikhtiar? Karena dia yakin, bahwa meskipun tempat itu tidak memberi tanda kepada dia ada air, tapi yakin bahwa Allah itu punya kuasa untuk bisa mendatangkan air itu. Hadis itu, yakin bahwa Allah itu bisa mendatangkan air. Sebagaimana kita dalam dakwah itu yakin. Apalagi Allah sudah katakan, kan? Dan sebagainya itu. Dan sebagainya. janji Allah itu hak, maka mustinya kita akan terus berjuang dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan memenangkan agama ini. Jadi bagian kita itu adalah ikhtiar. Sementara kemenangan itu adalah takdir atau kodok dari Allah SWT. Dia harus pol-polan. Pol-polan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Hajat tadi itu.